Saudara desain tokoh atau karakter animasi hasil karya seorang mahasiswa Universitas Surabaya tampil di media iklan atau billboard yang berada di Times Square New York City, Amerika Serikat. Prestasi tersebut diraihnya setelah terpilih menjadi kreator tunggal desain karakter untuk aset digital berlisensi milik salah satu produk makanan cepat saji ternama. Dari banyaknya tampilan iklan yang berada di Times Square New York City, Amerika Serikat, salah satunya ternyata merupakan hasil desain dari mahasiswa Universitas Surabaya. Desain karakter yang diberi nama Chicken King ini merupakan hasil desain tunggal dari Arbi Maulana, mahasiswa Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya, FIK Ubaya yang merupakan desainer karakter untuk proyek non-fungible token atau aset digital berlisensi milik salah satu produk makanan cepat saji ternama. Mahasiswa Ubaya semester akhir ini terpilih menjadi kreator tunggal pembuatan desain karakter produk milik perusahaan makanan cepat saji tersebut. Lama proses pembuatan karakter utama hingga 100 aset atau aksesori dari karakter tersebut berlangsung selama 3 pekan. Desain untuk Chicken King NFT, jadi disini tuh ada karakter-karakternya, karakter-karakter dari Chicken King itu juga yang bikin aku surprise banget sampai ke Billboard Broadway 21 Times Square New York, kayak gitu. jadi di Pampang juga, jadi kita bukan hanya di dalam negeri, bahkan kita announcement ini loh, NFT Indonesia punya, kayak gitu Chicken King, bahkan sampai Billboard Times Square. Aku bilang kayak aku bikin seratusan itu selama 3 minggu, tapi kan itu isinya kan kalau aku lihat waktunya ya, walaupun aku pengerjanya dari sebulan lebih, tapi kan aku nggak full gitu, jadi aku cong-cong-cong. Tapi kalau aku hitung-hitung itu 3 minggu sih, 3 minggu. Karya tunggal atau yang? Ini karya tunggal, isinya nggak ada campur tangan yang lain lah. Jadi pure kalau untuk khusus dari kreator Chicken King itu aku. Kebanggaan melihat hasil karyanya terpampang hingga ke luar negeri, membuat Arby tidak ingin cepat puas dengan apa yang sudah ia raih sekarang. Arby ingin tetap terus belajar dan terus berkarya, hingga karyanya bisa dikenal di seluruh dunia, dan membuat pameran tunggal menampilkan hasil karyanya. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.